Salam sahabat RPKM diberkat oleh Tuhan, puji nama Tuhan, saya sangat senang kembali bapak ibu saudara dimanapun saudara berada, salam dalam kasih Kristus Kristus Tuhan yang hidup yang berkuasa di bumi dan di surga. Puji nama Tuhan, kali kita mengikuti program RPKM Dalam kesempatan yang baik ini, tidak seperti biasanya, langsung masuk dalam peranungan firman Tuhan tapi melalui program ini, saya mengajak siapa kita, hamba-hamba Tuhan, umat Kristen dimanapun saudara berada, kita berdoa bagi hambanya, pojuang Injil, katakan pojuang Injil yaitu Muhammad Kacik, yang kita bersama sudah tahu bahwa beliau ditangkap baris krim dengan tuduhan penistan agama dan saat ini sudah mengikuti proses hukum selama 20 hari ke depan dan sudah kurang lebih ya, 3 hari ditahan, keluarga, anak, dan juga pengatim pengacara ingin berusaha menjumpai, menemui ANKC, tapi sampai saat ini belum berhasil apa yang harus kita lakukan Bapak Yurang Kacik Tuhan bagi hambanya, pojuang Injil Muhammad Kacik, tentu kita terutama mengambil bagian untuk berdoa berdoa, saya baca firman Tuhan yang dikatakan oleh Paulus dikatakan demikian, demikian dalam Efesos 6 ayat 20 Efesos 6 ayat 20 berkata demikian yang kulayani sebagai putusan yang dipenjarakan berdoa lah supaya dengan keberanian aku menyatakan sebagaimana harus aku berbicara nah kita tahu semuanya bahwa Rasul Paulus awalnya adalah pengenia jemaah yang lainnya adalah Saulus dan menjadi Paulus setika sudah dipanggil Tuhan, diutus untuk melayani dia berbalik terbetul dari seorang penjahat menjadi pemberitaan Injil yang luar biasa, dengan keberanian yang luar biasa dia tidak takut kepada siapapun termasuk kepada pemerintah pada saat itu sehingga ini berdampak kepada apa? dia di penjara, dia di penjara bukan melakukan kesehatan bukan karena melakukan korupsi tetapi karena memberitakan Injil karena memberitakan Yesus Kristus elah Tuhan yang bertentangan pada saat itu yang ditonat oleh banyak orang yang berparisi, yang ditawarat tetapi dia tetap bersuuh memberitakan Injil memberitakan Yesus Kristus elah Tuhan dia dalam Mesias, dia dalam Juru Selamat dia dalam Tuhan yang berkuasa di bumi dan di surga dia dalam Tuhan yang sudah ada sebelum segala sesuatu ada dia Tuhan Yesus sebelum Abraham dia sudah ada dia sudah ada dalam kekekalan dia beritakan Yesus yang sudah mati dan bangkit di Tuhan dan di Lujur Selamat tapi resiko daripada pemberitaan itu sehingga dia ditangkap dimasukkan ke penjara tapi dalam penjara dia mengajak jemaat di Mesias dia mengajak jemaat di Ephesus Mesias yaitu Kristus mengajak jemaat di Ephesus untuk berdoa dia katakan berdoa Allah supaya dengan keberanian aku menyatakannya artinya sekalipun saya ditahan di penjara karena Injil berdoa supaya aku keberanian untuk tetap memberitakan Injil menyatakan kebenaran dan berdoa Allah sebagaimana harusnya aku berbicara berdoa Allah supaya Tuhan berikan hikmat untuk berbicara kepada Rasul Paulus Nah demikian halnya kita berdoa buat hambanya MKC supaya kuat dalam iman tetap berani menyatakan kebenaran sekalipun dalam situasi ditahan pada saat ini kita berdoa supaya dia juga tetap berani menyatakan Injil berani berkara tentang kebenaran seperti sebelum mengalami proses hukum pada saat ini selanjutnya dikatakan dalam 2 Thessalonica 3 1 Thessalonica 3 1 berkata selanjutnya berdoa Allah untuk kami berdoa Allah untuk kami kami itu siapa? Rasul Paulus dan Rasul-Rasul yang lain ada Timotius di sana supaya firman Tuhan beroleh kemajuan dimuliakan sama seperti yang telah menjadi di antara kamu jadi permohonan doa dari Rasul Paulus dengan teman-teman berdoa berdoa untuk apa supaya Injil semakin mengalami kemajuan dan Tuhan dimuliakan oh luar biasa saya percaya ada maksud Tuhan ya MKC Alhambanya ini diizinkan Tuhan harus melalui proses yang seperti sekarang ya Tuhan yaitu penelistaan agama agama tertentu ada maksud Tuhan tentu ini proses yang masih panjang nah yang kita lakukan adalah supaya pihak kepolisian benar-benar memberikan penanganan yang adil yang tidak berkepihak tapi benar-benar sesuai dengan fakta yang ada di lapangan apakah benar layak disebut sebagai penista agama ya ini harus kita doakan jangan sampai ada unsur-unsur yang lain kepentingan yang lain dalam kasus ini yang terlebih penting lagi kita doakan juga supaya Muhammad KC sehat karena saya dengar informasi beliau juga ada sakit lula darah ya kita berdoa supaya tetap sehat di sana terjamin kesehatannya ya panjang umur sehat terus berkobar ya berkobar bersemangat untuk memberitakan kebenaran dalam Yesus Kristus dimana semakin tanggung dimana semakin kuat karena itu Alkitabia mengatakan kita harus berdoa bagi para hamba Tuhan berdoa bagi para hasil berdoa juga bagi para hamba Tuhan para penjil sekarang ini para pelayan Tuhan terutama mari sekali lagi ambil waktu satu dua minit ya berdoa ambil waktu kita berdoa bagi hambanya penjil Muhammad KC agar disertai Tuhan dan tetap kokoh dalam iman kepada Tuhan Yesus dan tetap berani menyuarakan kebenaran menyuarakan tentang Yesus Kristus Pak Tuhan jurus tanah puji nama Tuhan nah di akhir dari ajakan ini untuk berseru berdoa bagi mantannya makasih juga mengajak kita berdoa dalam kesempatan ini mari kita berdoa Bapak di surga dalam nama Yesus yang percaya Tuhan lah yang memilih Tuhan lah yang menetapkan Tuhan lah yang mengutus hambamu pendeta Muhammad KC menjadi penginjil menjadi pendeta menjadi hamba Tuhan dan ketika berani memberitakan menyuarakan kebenaran yang ada di dalam hatinya yang didapatkan dari Tuhan yang didapatkan dari Alkitab dan iman kepada Yesus Kristus berita injil diberitakan dengan berani tetapi hal ini sedang menghadapi resiko dari kebenaran yang diberitakannya saya berdoa untuk menyatakan dalam tangan kuasa ya Tuhan biarlah Muhammad KC dalam penyerutan Tuhan dalam perlindungan Tuhan tetap koko iman kuat iman dalam Yesus Kristus tetap berani menyatakan kebenaran tetap berani mengkobarkan pinjil dalam nama Yesus dan kami serahkan kesehatannya dalam tangan kuasa dijauhkan dari segala sakit penyakit dalam nama Yudhu hambamu ini tetap sehat tetap kuat dan melihat ada perkara besar yang Anda kerja melakukan melalui peristiwa ini dalam kehidupannya dalam nama Yesus kami serahkan Tuhan istrinya anak-anaknya biarlah penyerutan dalam perlindungan Tuhan kita berdoa supaya proses bisa berjalan dengan adil seimbang dan tentunya dalam tuntunan Tuhan semua bisa berjalan dengan baik dan kami percaya keadilan itu datang dari Tuhan terima kasih Tuhan terima kasih Tuhan